Pada Juni 2023, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia meluncurkan bursa CPO. Tujuannya agar Indonesia memiliki patokan harga minyak sawit. Bursa CPO juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara. Kementerian Perdagangan menggelar acara konsultasi publik kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka di Indonesia di Auditorium Kemendak, Jakarta. Menteri Perdagangan Zulki Frihasan, Kepala BAPEPTI dan juga para pengusaha sawit hadir dalam acara yang membahas bursa berjangka komunitas CPO dengan target rilisnya Juni tahun ini. Ya, dengan berjalannya bursa CPO, Indonesia berdaulat menentukan harga minyak sawit sendiri dan juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja ekspor CPO dan pendapatan negara melalui pajak ekspor. Kalau bursa ini jadi, bukan menyulitkan, tapi mempermudah. Mempermudah pengusaha, mempermudah kita semua dan mempunyai kita patokan harga gitu. Oleh karena dibicarakan secara teknis, semua aturan yang dibuat itu tujuannya agar meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan transparansi. Pada akhirnya itu nanti akan meningkatkan perdagangan kita.